Sebuah bahan peledak ditemukan warga di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bahan peledak jenis mortir tersebut ditemukan persis di area lahan persawahan di Desa Babah Lung, Kejamatan Kuta Makmur. Warga melaporkan temuan bahan peledak itu ke aparat kepolis tempat untuk ditindaklanjuti. Setelah diberikan garis polisi, bahan peledak yang diduga peninggalan konflik Aceh kemudian diamankan tim Jibom Primo Polda Aceh. Bahan peledak tersebut nantinya akan dimusnahkan dengan cara diledakkan untuk mencegah terjadinya dampak kemungkinan terburuk. Tim Liputan Aceh Video Terima kasih telah menonton!